Halo guys, buat spageti carbonara yuk Ini bahan-bahannya Kita butuh susu cair Habis itu kita butuh juga saus keju dari Mr. Lewis Keju kraft cheddar Kita juga butuh beef slice Lalu kita butuh blueberry Sosis Butuh juga spagetinya Bawang putih Bawang bombay Dan juga telur Rebus air sampai mendidih Tambahkan garam Lalu kita tambahkan minyak Pakai minyak sayur aja ya guys Habis itu kita masak spagetinya Kenapa kita tambahin garam Biar nanti spagetinya jadi gurih Masak spagetinya sampai matang ya guys Jangan kecepetan nanti belum matang dan gak enak Terus kita potong bawang bombaynya setengah aja Terus kita geprek bawang putih dan kita potong-potong Terus kita potong-potong sosis guys Dan potong-potong beef slice-nya ya Panaskan wajan Masukkan margarin Atau blue bean Lalu kita tumis bawang putihnya dulu ya guys Sampai wangi Habis itu kita masukin bawang bombaynya ya guys Kita tumis lagi sampai layu Habis itu kita masukin sosisnya dan beef slice-nya Lalu kita tumis sampai matang Jangan terlalu gosong ya guys Kalau udah matang kayak gini Angkat tiriskan Lalu paniskan wajan lagi Kita tambahkan blue bean atau margarin Tambahin susu cair Aku pake susu green fill ya guys Karena rasanya jadi gurih Pake susu cair merk lain juga oke Bisa kok Terus kita tambahin telur Biar rasanya jadi creamy Oh iya telurnya jangan lupa Dikocok kayak gini guys Biar tidak ada yang telur menggumpal-menggumpal gitu guys Lalu kalau sudah seperti ini Kita tambahin keju Kita tambahin kejunya seperempat aja ya guys Kita parutin kayak gini Habis itu kita aduk ya guys Kejunya Sampai merata Habis itu kita masukin Temisan sosis dan beef slice tadi Kita aduk Baru kita habis itu Masukin lada bubuk Ini sesuai selera ya guys Habis itu kita masukin Si saus keju Mr. Lewis ini guys Kita aduk lagi Sampai merata Habis itu kita baru masukin Spaghetti nya Aduk sampai merata ya guys Habis itu kita plating deh Ala-ala di restoran gitu ya guys Tapi aku kayaknya gak sabar Kita tumpahin aja deh Yang penting rasanya tuh enak banget Creamy banget Oke kalau udah beres gini Kita Photoshoot dulu ya Hehehe enggak deng Terus kita taburin oregano ya guys Biar cantik Taraaa Spaghetti carbonara Sosis beef slice Rasanya creamy banget Cara buatnya juga gak ribet Cobain yuk Masak spaghetti carbonara Ala Dian Putri Nyami Hai guys Jangan lupa subscribe ya Dian Putri DP channel Ciao Ciao